Pemerintah Ukraina digabarkan telah mengerahkan 90 artileri Howitzer buatan Amerika untuk menunjang pasukan militernya dalam membalas serangan Rusia. Senjata jenis M77 Howitzer didapatkan pemerintah Ukraina pada minggu 15 Mei 2022. Kedutaan Amerika Serikat di Kiev menyebut senjata tersebut diberikan Amerika Serikat sebagai bagian dari paket bantuan militer senilai 800 juta dolar Amerika Serikat. Menurut data Army Technology, M77 Howitzer berupakan sebuah meriam dengan laras kalibar sepanjang 39 meter. Dilengkapi modular Artillery Charge System atau MACS, Howitzer dapat memiliki jangkauan tembak maksimum 24,7 kilometer dengan putaran tanpa bantuan. Tidak hanya itu dengan sistem MACS, M777 juga dapat menembakkan roket sejauh 30 kilometer serta proyektil sebesar 155 millimeter dengan jarak jauh yang dipandu oleh sistem Rytel, Bofors XM982 Excalibur GPS dan Intersial Navigation. Dengan keunggulan ini membuat Howitzer M777 digadang-gadang dapat memperkuat barisan Angkatan Bersenjata Ukraina di garis terdepan dalam menghancurkan Rusia. Tidak hanya meriam Howitzer M777 saja yang akan diberikan Amerika pada militer Ukraina. Nantinya masih ada beberapa paket bantuan senjata yang akan diberikan Amerika Serikat. Bantuan ini diberikan pemerintah Amerika Serikat sebagai bentuk keprihatinan atas serangan yang dihadapi Ukraina. Seperti baru-baru ini, Gubernur Wilayah Elviv Ukraina Maksim Kositsky mengatakan empat rudal Rusia telah menyerang infrastruktur militer di daerah Yavoriv dan serangan tersebut bahkan membuat wilayah itu hancur total. Serangan yang terus dilayangkan Rusia pada Ukraina telah mendorong beberapa negara dunia untuk ikut menyalurkan bantuan senjata. Kanada misalnya, negara tersebut diketahui telah mengirim paket bantuan pertahanan senilai 38,62 juta dolar Amerika Serikat ke militer Ukraina. Bantuan ini mencakup kamera drone, citra satelit resolusi tinggi, serta amunisi untuk Hoezer M777. Selain bantuan di atas, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell diketahui juga tengah melakukan galangan dana senilai 500 juta euro untuk menopang kebutuhan militer Ukraina. Rangkaian bantuan ini diharapkan dapat memperkuat benteng militer Ukraina dalam menghadapi serangan dari Rusia. Terima kasih telah menonton! Dari Tribun Jateng Update, saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.